Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita berjumpa dalam program Riau Bicara Saya Abu Nazar Riau, Sudara Pemirsa Riau Televisional World Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan hal sangat penting Untuk pembangunan daerah tentunya Pada saat ini kita akan berbincang terkait gagalnya Pengesan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kuantan Sengi Untuk mengupas tuntas persoalan ini sudah hadir bersama kita narasumber Yaitu Pak Peri Sebrani SH Assalamualaikum Pak Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abu Nazar Selamat pagi, sehat ya? Sehat, amin Pada kesempatan kali ini Beliau ini merupakan Ketua Harian Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Atau kita kenal dengan LP KPK Pak Peri Ini kan sangat panas sekarang ya Situasi di Kuantan Sengi ini Itu baru saja gagal DPRD-nya mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan Ini kan sangat berpengaruh sekali bagi kepentingan politik masyarakat Oh iya, luar biasa Tentu Anda punya pandangan seperti apa nih hal yang seperti ini? Ya, kami sebagai sebuah lembaga yang resmi di bawah perundang-undangan Yaitu LP KPK Merasa punya kewajiban untuk memberi pandangan atau pendapat Karena kontrol sosial sebagai fungsi kami Dalam hal yang seperti ini menjadi urgent untuk kami sampaikan Jadi kalau ditanya Seperti apa pandangan kami Pertama adalah ini sangat miris bagi kami sebagai rakyat Dan kita sangat sayangkan Yang konon APBD itu adalah Bisa disebutkan Sebuah nafasnya Roda kehidupan dalam sebuah pemerintahan Kita berbicara konteks pemerintahan Berarti tidak terlepas dari kehidupan rakyat Yang ada di wilayah tersebut Jadi kalau namanya APBD ditunda-tunda Apalagi dibatalkan Ya, ini pasti berefek dan berdampak sistemik Yang negatif, tidak baik Kepada roda pemerintahannya Maupun kepada kehidupan roda perekonomian masyarakatnya Nah, sehingga bagi kami perlu memberi satu sikap dan pendapat Bahwa ini adalah bentuk kegagalan Sebuah pemerintahan khususnya yang terkait langsung Dalam hal ini kita tahu Di situ ada sekda yang berperan sebagai ketua TAPD Kemudian ada DPR Sebagai lembaga legislatif yang berperan Mengawasi dan memastikan berjalannya seharusnya Proses ini sedemikian rupa Sesuai aturan perundang-undangan Yaitu 3 bulan sebelum berakhirnya tahun berjalan Ini harus clear Kalau memang ketua TAPD-nya dan DPR-nya Semangatnya sama untuk memikirkan pembangunan daerah Maupun perekonomian masyarakatnya Itu pendapat kami Terus begini Pak, ini di antara hirup piku ini ya Ini ada saling salah menyalahkan ya Antara dengan sekda dengan ketua DPRD Ketua DPRD mengatakan bahwa Sekdanya sudah pasrah gitu Gimana Bapak melihat sikap ketua DPRD seperti ini? Ya sikap ketua DPRD ini pertama Tidak mencerminkan sebagai lembaga Atau sosok posisi pengawas Atau dia kan kita kalau bicara DPRD Berarti itu terkait dengan ada 3 hal Yaitu peranannya sebagai budgeting Controlling dan legislasi Jadi artinya kita dalam hal APBD ini Berarti seharusnya peran yang paling mendominasi itu adalah Dari DPRD adalah controllingnya Ya dan budgetingnya Dia punya hak penuh kewenangan Yang diberikan oleh undang-undang Jadi kalau misalnya Katakanlah Sekda selaku ketua DPRD mengatakan Kita hentikan saja Karena waktu sudah tidak cukup Ini agak aneh bagi kami Kenapa? Ini jangan disebutkan Waktu yang 2 jam 3 jam itu Kemudian tidak cukup Ya dengan sendirinya Saya akan akan Waktu yang salah Pertanyaan saya Kemana waktu 3 bulan sebelumnya Tapi tadi Pak saya sudah konfirmasi Sekda Dia mengatakan Ini proses sudah berjalan Iya Nah ini dilempar bola lagi Pada ketua DPRD Bagaimana nih kira-kira Apa yang terjadi Nah disitu justru Letak kejanggalannya Jadi kalau kalian melihat Ini sesuatu yang aneh tadi Dan sekaligus janggal Seharusnya Ketua TAPD Yaitu Pak Sekda Seharusnya tidak mengatakan statement itu Karena apa? Apapun dia katakan Itu adalah bentuk sebuah kegagalan Dia berarti gagal di dalam kinerjanya Memastikan tidak ada permasalahan Kepada progres Perubahan APBD Untuk Kabupaten Kuansi Dia sama dengan Dia menyatakan kegagalannya Nah seharusnya disitu Pak Adam Selaku ketua DPRD Tidak boleh dia Kemudian langsung menuruti Apa kata ketua TAPD Dia sebagai fungsi pengawasnya Dan budgetingnya Harus tampil bersama-sama Unsur-unsur yang lain di DPRD Untuk memastikan Tidak terganggunya Roda pemerintahan Dan ekonomi masyarakat Karena Terkendalanya APBD perubahan Dia harus menyuarakan Jangan langsung Dia seperti dikebiri Ini ketua DPRD Seperti dikebiri Ya seperti dikebiri Dia manut aja Nah ini kan Ada Unsur politik Tak kira menurut Pak Ini antara Ini Jangan-jangan ini ada Apa namanya itu Keinginan ya Untuk menggagalkan Ada pandangan seperti itu Pastinya Kalau menurut kami adalah Disini ada Something wrong Apa itu Pak? Ada sesuatu yang keliru Yang memang kita Tidak bisa langsung Menjustice Seperti apa Tapi yang pasti Yang namanya Sekda itu kan Mewakili eksekutif Pemerintah Sedangkan Adam Adalah di posisi Legislatif Itu dari Ranah politik ya Ya walaupun Sekda itu juga Tidak terlepas dari politik Karena negara kita ini Sistemnya memang Adalah politik Kan gitu Jadi oleh karenanya Saya pikir Unsur-unsur itu Ya kenis cahayaan Jadi boleh disebut Itu seperti Fata Morgana Dibilang ada Tidak ada Tapi yang jelas Efeknya terasa Nah karena politik ini Memang selalu dia Soft Dia selalu soft Artinya Tidak selalu tampil Di permukaan Tapi efeknya Dampaknya terasa Jadi kalau ditanya Ada unsur politik Saya pastikan Unsur itu pasti ada Tapi kita tidak bisa Kemudian merinci Seperti apa Kan begitu Tapi yang pasti Yang kami soroti Dalam hal ini Ketika ini terjadi Maka efek sistemiknya Dulu justru Masyarakat yang akan Merasakan Di mata kami LPKPK Bahwa Pak Soehardiman Ambi Sejak kita kenal Puluhan tahun yang lalu Beliau adalah Termasuk orang Atau sosok Yang peduli dengan Keberadaan kehidupan Masyarakat Beliau adalah orang Yang care Dengan siapa saja Nah makanya Kita heran Jadi korban beliau Apakah beliau Apakah beliau karena Merasa itu di kampung Halamannya Sehingga dia berusaha Memang untuk Sob Karena dia mempentingkan Keutuhan Kedamaian Dan persatuan Di negeri dia sendiri Atau apa Nah kemudian Opini ini akan bisa Berkembang liar kemana-mana Tapi yang pasti APBD perubahan yang gagal ini Menjadi suatu problem Untuk keberlangsungan Pemerintah Kabupaten Kuansing Kalau dikatakan Tidak bermasalah Karena saya juga mendengar Baik itu Sekda Kuansing Maupun Ketua DPRD Membilang bahwa Nanti kan akan ada Pergeseran Nah ya kan Pergeseran untuk kemudian Memastikan berjalannya Program seperti PPK PP-PPK itu Yang untuk Tenaga guru itu Sertifikasi Kemudian Untuk TPP Lagi pula Dibilang juga Bahwa program Provinsi Yaitu PORPROP Juga tahun 2022 ini Akhir tahun Akan dapat diselenggarakan Berdasarkan nanti Adanya pergeseran Nah ini perlu kami Sampaikan Sikap pendangan kami Tentang itu Pergeseran dalam Anggaran APBD Itu tidak bisa Secara Vulgar atau Luas seperti Perubahan Karena dia diatur Di dalam Peraturan perundangan itu Bahwa pergeseran itu Kan tidak bisa maksimal Dia ada batas-batas Pergeseran Harus konsultasi Iya Harus ada persetujuan Kepala Daerah Kemendagri Kemendagri Dan itu Tidak mungkin Dia bisa bergeser Sampai seperti Perubahan Karena pergeseran itu Paling yang dimungkinkan Itu kan nantinya Hanya objek Dalam satu jenis Kegiatan Satu objek Objek yang sama Tapi satu jenis Tidak bisa Antar organisasi Atau sub-organisasi Tidak bisa Antar Kegiatan Sub-kegiatan Tidak bisa Karena itu akan Merubah APBD juga Nah sehingga ini Kalau dikatakan Dapat melakukan Pergeseran Dengan Dengan Apa namanya Intensitas yang Begitu tinggi Dan jumlah Anggaran yang cukup besar Saya kira Tidak semudah itu Nah jadi Makanya kembali lagi Ini menjadi sesuatu Yang janggal bagi kami Dan kami Boleh sampaikan Seedakuan Sing Dan Ketua DPRD Pak Adam di Kuansing Saya pikir Ini kurang Seperti Kurang Kurang pro Kepada masyarakat Ya Kurang perhatian Dan tidak peduli Dengan kehidupan Ekonomi masyarakatnya Ya Saya kira Seperti itu Pak Abun Najar Ya baik Kalau begitu Ini kan Ketua DPRD Pada juga Persoalan Dengan Sekda ya Pada saat itu Ini kan saling tuding nih Saling lempar bola kan Sekda Mempantah Tidak melakukan itu Ketua DPRD Melemparkan Pula pada Sekda Nah Sikap sebagai Ketua Harian LP KPK Bapak ini Melihat Ketua DPRD ini Perlu gak kita Evaluasi Atau bagaimana Rakyat lah Perlu di evaluasi Atau bagaimana Sebagai Tentu partai ini Sudah mengenakan Ketua DPRD ya Kira-kira gimana Pendangan Pak Ya kalau Seorang ketua Legislatif Seperti ini Sikap dan Keputusannya Saya pikir Tanpa kita Minta pun Di evaluasi Masyarakat Kuansing Saya pikir juga Sudah pintar-pintar lah Bisa Menilai Dan kemudian Bisa Apa namanya Melihat Dampak dan Manfaat Dari keputusannya itu Jadi dengan sendirinya Tanpa kami minta pun Saya kira Masyarakat Kuansing Cerdas-cerdas Banyak kok Masyarakat Kuansing ini Yang Yang Intellect Kalau nggak salah Apa namanya Rektor dari Undri pun Itu berasal dari Kuansing Kuansing ini hebat Masyarakatnya Sebenarnya Potensi Potensi Sumber daya manusia Sekaligus Potensi sumber daya Alam Itu tidak diragukan Tapi kalau itu Kemudian Dimasuki orang-orang Atau sosok-sosok Yang Yang tidak memikirkan Atau tidak Mempedulikan Nasib rakyat Itu Ya kemudian Bisa berubah Jadi berbeda Nah ini yang kita maksud Tadi Jangan sampai ada Kemudian kemasan-kemasan Politis Di dalam hal ini Yang mengorbankan Masyarakat Kasian masyarakat Di sini Sama dengan kami Ini kami LPKPK Kita ada kepentingan Langsung Mungkin nanti Ada orang yang Protes dengan Statement kita ini Silahkan Karena kita bukan Secara Secara Apa namanya Ya Persentuhan langsung Secara domisili pun Kita di Pekanbaru Bukan di sana Tetapi secara Ditarik garis besarnya Secara provinsi Kita anak-anak riau Dan sebenarnya Kita kalau mau jujur Yang namanya Kita memberikan Statement dan pengawasan Dari ORMAS Seperti kami Tidak dibatasi Dengan wilayah Dan daerah Kami warga negara Indonesia Yang dipersyaratkan Oleh peraturan Perundang-undangan Undang-undang Sedikit Tanda kutip Kekeliruan Kemudian kita diamkan Kita tidak boleh Karena apa Kalau bukan masyarakat Yang peduli dengan bangsa kita Dengan daerah kita Siapa lagi Dan saya berharap Toko-toko di Kuansing Ya Para Ya Toko-toko adat Gitu Dan mungkin Para cendikiawan Dan para mahasiswa Yang intelek Kalau saya bisa dorong Silahkan Bersuara lah Ya Majukanlah daerah Anda Ya Bangkitkanlah Pembangunan Geliat ekonomi Di sana Dengan ikut berkontribusi Memberikan masukan Kritik Kepada pemerintahan Yang sah Itu tidak Tidak masalah Itu didukung oleh Undang-undang kita juga Gitu loh Seperti itu Pak Baik Pak Seberani Sudah terlalu panjang Kita berbincang Ini kan Cukup menarik ini Saya kira Perbincangan kita Pada hari ini Bisa kita ambil Sebuah kesimpulan Apapun yang menjadi Persoalan Kegagalan ya Gagalan pengesahan APBDP ini Ada kepentingan Politik atau Tarik menarik ya Yang paling penting Adalah kepentingan Rakyat Nomor satu Ada satu lagi Pak Jadi Sekda Kuansing Yaitu Pak Deddy Sambudi Maupun Ketua DPRD Kuansing Pak Adam Ya Harus Betul-betul Pertimbangkan Konsekuensi hukum Atau dampak Langsung Ya Dari gagalnya APBD perubahan Kewati Kuansing Ini Kita ada namanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun Nomor 23 Tahun 2014 Yang mengatur Apabila tertundanya APBD perubahan Ini akan konsekuensi hukumnya Hak-hak keuangan Pemerintah Di Kuansing itu Akan ditunda Dibayar oleh Negara kita Jadi artinya apa Akan ada konsekuensi hukum Ada lagi Pemotongan 25% Dana Alokasi umum Nah kita tahu Ini sangat diperlukan Untuk mendorong Pembangunan daerah Jadi apabila Sanksi-sanksi ini Nanti akan diberlakukan Oleh negara Maka Ini juga Akan dampak tersendiri Kepada Perkembangan ekonomi Dan program pemerintah Nah ini luar biasa Itu cukup besar Pak Ya Nah Oleh karenanya Nah inilah akibatnya Baik Baik Pak Seberani Terima kasih Atas Kehadiran Kita dalam Pembicaraan Dalam program Riau Bicara ini Mudah-mudahan ini Menjadi Apa namanya Menjadi Pelajaran ya Atau menjadi Ketibar bagi Masyarakat Kabupaten Kuantan Sengi dalam Memberikan koreksi Terhadap Dunia pemberitaan Kali ini Demikian saudara Wancara saya Dengan Beri Seberani Ketua Harian LP KPK Wilayah Provinsi Riau Saya Abu Nazar Riau Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai jumpa